Halo Youtube, selamat datang di channel Suara Nusantara, channel yang selalu memberikan informasi ter-up-to-date buat kalian semua Pacitan Tak heran bila selama ini, Kabupaten Pacitan banyak dikenal orang sebagai daerah keramat yang menyimpan perjalanan sejarah sangat sakral Entah dari sejarah penyebaran agama Islam maupun lelakon sejarah para wali yang dikenal sakti mantra guna Karena itulah seiring hari jadinya yang ke-276 pada 19 Februari 2021 nanti Sekilas sejarah masa silam tentang Pacitan Sudah sepatutnya untuk disimak masyarakat Utamanya sejarah lahirnya kecamatan Arjo Sari Apalagi pada ahad 15 November nanti Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi dikabarkan akan berkunjung ke Pacitan Guna meresmikan proyek pendungan tukul yang berlokasi di desa Karanggede, kecamatan Arjo Sari Bisa jadi orang nomor satu di Indonesia tersebut datang ke Arjo Sari sekalian untuk ngalak berkah Lantas bagaimana sejarah penamaan kecamatan Arjo Sari dan beberapa nama desa Kala itu berikut segilas penuturan mantan camat Arjo Sari Muhammad Taufan Pejabat jebolan sekolah kedinasan yang sekarang ini dipercaya sebagai camat punung tersebut Mengatakan mungkin ini sejarah yang sedikit dilupakan orang tentang telatah Arjo Sari atau sekarang bernama Arjo Sari Sekitar abad ke-14 1400 Masehi yaitu pada zaman peralihan Kerajaan Majapahit yang berlatar belakang Hindu Mulai dilanjutkan oleh penerusnya dari Kerajaan Wiratni atau Wiranti yang berada di desa Kalak kecamatan Donorjo Pada era tersebut masih banyak rakyat pemangku pemerintahan yang berkiblat ke Majapahit dan ke Kerajaan Wiratni atau Wiranti sebagai penerusnya Dengan rajanya yang dikenal bernama Raden Panji atau Raden Prawiro Yudo Dimana raja tersebut masih punya ikatan darah dengan Raden Patah atau Raja Demak Bintoro yang memeluk agama Islam Berdasarkan prasasti batu tulis makam Betoro Katong dari Ponorogo Raja Demak memerintahkan seluruh kekuatan yang ada untuk mengislamkan Kerajaan Wiranti yang dipimpin oleh para wali Songo Dimana saat itu Sunan Kudus didaulat sebagai Panglima Perang Selain bertujuan mengislamkan masyarakat juga untuk memboyong Brawijaya Akhir yang dikabarkan sudah masuk Islam Dan menyamar jadi rakyat jelata di sekitar Telatah Barat Kerajaan Kedempel Ponorogo yang berada di sebelah selatan Slogohimo, Kayangan dan sebelah utara Gunung Limoh Kata jamat yang akrab di Sapa, Taufan ini Ciri-ciri Telatah tersebut lanjut dia yaitu Telatah Karang Si Ageng Yang sekarang ini disebut Karang Gede Sedangkan Telatah Karang Ming Makmur sekarang disebut Karang Rejo Selain itu juga terdapat gugusan gunung yang indah Dan sekarang menjadi nama desa Gunung Sari Ada pula Telatah Gedung atau Danau yang ditumbuhi kayu bendok Dan sekarang menjadi desa Gedung Bendok Sedangkan lainnya juga ada Telatah Alas Jati yang berdiri Malang Dan sekarang menjadi desa Jati Malang Menurut Taufan, daerah tersebut konon pernah dihuni oleh raksasa Yang suka memangsa manusia Siapapun yang datang pasti akan disantapnya Telatah tersebut dinamai Jalmomoro Jalmomati Yaitu desa Melati Raja Demak memerintahkan semua pasukan bergudanya Di bawah kendali Gembong Singoyudo Atau desa Gembong Yang berasal dari Perdikan Sedayu Atau lahir desa Sedayu Dan menemukan Telatah Yang dimaksud lantas ditengeri atau diberi nama desa Temon Jelas camat yang demen lelaku ini Panglima Perang Gembong Singoyudo berhasil membunuh raksasa itu Dan dikubur di suatu tempat yang dikenal dengan sebutan Pendem Buto Daerah itu masih berada di seputaran desa Temon Selanjutnya Laskar berguda dari Demak bertemu dan bertempur dengan sisa-sisa Laskar Majapahit Di sekitar Gunung Jaran Perang besar tersebut akhirnya menjadi nama desa Yaitu Gegeran Dalam peperangan kala itu Menurut cerita Taufan Pasukan Demak berhasil dipukul mundur oleh Laskar dari Majapahit Lalu dengan kekalahan itu Mereka kembali ke markas pasukan kuda Yang berada di daerah Ngedak desa Temon Disitulah Wali Songo melakukan ritual kauman Yaitu berdoa secara melingkar Dan memohon agar menang dalam peperangan Darah tersebut saat ini menjadi sebuah desa Yaitu desa Gayuhan Atau permohonan sebutnya Saat bermunah hajat kepada Allah SWT Wali Songo sempat mendapatkan pusaka Berupa sebilah kris patrem emas Yang kemudian menjadi sejarah lahirnya desa termas Setelah mendapat pusaka patrem emas Lalu mereka melanjutkan perang Melawan Laskar Majapahit di tempat yang sama Dan bergeser ke arah selatan Bentro atau peperangan tersebut Memakan waktu sang pakut Yang akhirnya menjadi nama desa pakutan Dalam peperangan tersebut Akhirnya dimenangkan tentara berkuda Demak Setelah itu mereka berdoa Agar di kemudian hari Jika menjadi sebuah kota Diharapkan menjadi Harjo Sari Yang artinya Cari patining Raharjo Yaiku Bahagia dunia lan akhirat Sejak saat itulah Banyak Laskar Kerajaan Demak Yang bermukim di daerah tersebut Hingga sekarang Menjadi fondasi syiar Islam Di wilayah utara Dari sekilas penuturan sejarah lahirnya Kecamatan Arjo Sari tersebut Tauhan berharap Agar masyarakat luas Bisa mengenangnya Bahwa pacitan memang kota sakral Agamis Penuh cerita sejarah Perjuangan para masyahi dan wali yuloh Pacitan memang dikenal Memiliki sejarah luhur Terutama perjuangan para wali Dalam menyiarkan agama Islam kala itu Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika channel ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like, subscribe, share Dan tekan tombol lonceng di pojok kiri layar kalian Agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini